Terbakar berjam-jam gedung mangkrak di kawasan Universitas Tanjung Pura Pontianak dikhawatirkan akan robo pada Senin 29 Agustus 2022. Gedung dengan total 10 lantai yang mangkrak pembangunannya sejak bertahun-tahun silam itu terbakar mulai pukul 11 waktu Indonesia Paran. Bagian yang terbakar terletak di bawah lantai dasar atau basement bangunan yang dahulu direncanakan sebagai rumah sakit. Hingga malam hari kebakaran masih juga belum padam meski ratusan petugas dengan puluhan mobil dikerahkan. Kepala BPBD Kota Pontianak Hariyadi Estriwibo menyampaikan bahwa dirinya sudah menghimbau seluruh petugas pemadam kebakaran berhati-hati dan melakukan proses pemadaman dari jarak jauh karena dikhawatirkan gedung kosong tersebut akan robo. Bahkan menurutnya akibat kebakaran tersebut gedung tinggi itu sudah sedikit miring ke arah utara. Api yang membakar bagian fondasi gedung itu dikatakan Hariyadi dapat merusak fondasi utama gedung yang dikhawatirkan dapat membuat bangunan itu robo. Sampai saat ini api masih muncul. Maka kami arahkan seluruh damkar untuk memadamkan api dari jauh karena gedungnya bila dilihat di lapangan itu seperti sudah mulai miring ke arah utara ujarnya pada Senin 29 Agustus 2022. Selain itu pihaknya dari BPBD pun telah meminta warga yang bermukim di sekitar lokasi serta rumah sakit untan untuk mengosongkan sementara bangunan di sekitar gedung untuk menghindari asap dari kebakaran ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!